Media China, minta Bahrain permalukan timnas Indonesia dan menyinggung perbedaan ranking FIFA yang jomplang antara kedua tim hingga kualitas pasukan Sintayong. Skuad Garuda akan kembali mendapat ujian berat dalam lanjutan grup C putaran ketiga di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Oktober tahun 2024 ini. Timnas Indonesia bakal diuji oleh tim peringkat 76 dunia, yakni Bahrain di Stadion Nasional Bahrain pada tanggal 10 Oktober mendatang. Tim besutan Sintayong itu kemudian akan ditantang China di Kingdow Youth Football Stadium pada tanggal 15 Oktober sebelum menjamu timnas Indonesia, China sendiri memiliki jadwal dengan menghadapi Australia dalam laga tandangnya. Namun di saat yang sama, pertandingan Bahrain melawan timnas Indonesia menarik perhatian luas hingga menuai sorotan dari media China, Sohu. Sohu menilai peluang China lolos ke Piala Dunia 2026 harus mengandalkan dukungan tim lain karena mereka berada di juru kunci grup C. Sementara Bahrain menempati peringkat ketiga dengan tiga poin, sedangkan Indonesia menempati peringkat keempat dengan perolehan dua poin. Sohu sendiri menyebut target China di babak 18 besar di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini adalah memperebutkan posisi keempat grup C. Artinya, China harus mengungguli atau melebihi poin yang dimiliki timnas Indonesia yang saat ini berada di peringkat keempat. Sebab demikian, Sohu meminta agar Bahrain mampu mempermalukan timnas Indonesia pada laga nanti supaya China bisa mengangkangi pasukan Sintayong. Sebab demikian, Sohu meminta agar Bahrain mampu mempermalukan timnas Indonesia pada laga nanti supaya China bisa mengangkangi pasukan Sintayong. Oleh karena itu, tim China sangat ingin Bahrain mengalahkan Indonesia di babak ketiga, yang akan menjaga poin Indonesia tetap dua poin dan memberikan peluang bagi tim China untuk menyalip, tulis Sohu dalam artikelnya. Meski tim China kalah dari Australia, selisihnya dengan Indonesia masih hanya dua poin, tambahnya. Lebih lanjut, Sohu juga turut menyinggung perbedaan ranking FIFA timnas Indonesia, 129 dunia, yang sangat jomplang dengan Bahrain 76 dunia. Dari segi kekuatan, tim Bahrain berada di peringkat 76 dunia, sedangkan Indonesia berada di peringkat 129, kata Sohu. Ada kesenjangan yang jelas antara kedua belah pihak dalam pengalaman kompetisi dan kemampuan komprehensif, imbuhnya. Bahrain sendiri memang secara mengejutkan berhasil mengalahkan Australia 1-0 dalam pertandingan tandang. Sehingga, Sohu menilai Bahrain lebih kuat ketimbang timnas Indonesia, bahkan mereka terkesan merendahkan kualitas para pemain naturalisasi skuad Garuda Asuhan Sintayong. Konfrontasi fisik yang sangat baik dan kebugaran fisik yang melimpah dari para pemain mereka adalah keuntungan terbesar mereka, Bahrain tulisnya. Meski tim Indonesia memiliki banyak pemain naturalisasi, namun mereka lebih fokus pada pertahanan, sehingga ancaman yang mereka tampilkan di sisi ofensif relatif rendah. Hal ini membuat Bahrain percaya diri untuk menyerang dan mencari gol, jelas media China itu. Sebagai informasi, nantinya dua tim teratas di putaran ketiga ini berhak lolos otomatis ke Piala Dunia 2026, sementara peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke putaran keempat. Terima kasih.